Intro Assalamualaikum semuanya Pernahkah kalian mendengar mengenai kasus penipuan legendaris yang sangat terkenal di dunia? Kisah tersebut datang dari Emmanuel Nwudi, mantan bengkir di Nigeria Dia sendirian berhasil menipu sebuah bank di Brazil untuk proyek bandara fiktif Dengan uang senilai 242 juta USD atau sekitar 3,1 triliun rupiah Tak ayal, Nwudi mendapat julukan Maestro Penipu Sebelum menjadi penipu, Emmanuel Nwudi adalah seorang direktur di Union Bank of Nigeria Hal itulah yang membuatnya mengetahui beberapa informasi dan dokumen penting yang tidak diketahui orang lain Nah, dengan modal itulah, pada 1995 Nwudi melancarkan aksi penipuan yang paling terkenal dalam sejarah Ia berpura-pura meniru tingkah Gubernur Bank Sentral Nigeria, Paul Okuma Untuk melakukan negosiasi bisnis dengan seorang direktur bank di Banco Noreste, Brazil Nelson Sakaguchi Dalam negosiasinya, Nwudi menjadikan bisnis untuk membangun bandara di tengah ibu kota Nigeria, Abuja Sebagai tawaran, Nwudi meminta Sakaguchi berinvestasi di bandara baru yang akan dibangun tersebut Sebagai gantinya, Nwudi meminta sejumlah uang untuk komisi berjumlah 10 juta USD atau sekitar 148 miliar rupiah Aksi penipuannya baru terbongkar setelah satu tahun kemudian Karena Banku Noreste yang sudah berada di ujung tanduk Diakuisisi oleh sebuah bank dari Spanyol bernama Banku Santander Mereka melihat keganjilan dalam raja keuangannya Di mana pejabat dari Bank Spanyol bertanya tentang sejumlah uang Bank Noreste Yang ternyata ada di beberapa wilayah Dalam catatan transaksi itulah terungkap bahwa Bank Noreste pernah melakukan transfer ke rekening Nwudi Meski begitu, Nwudi tidak langsung ditangkap Dan baru pada 2002, pemerintah Nigeria melakukan penyelidikan tersebut Lalu pada 2004, setelah Sakaguchi bersaksi Nwudi ditangkap dan difonis selama 5 tahun penjara Namun dalam proses pengadilan, Nwudi ternyata juga terbukti melakukan swab terhadap jaksa yang memproses perkaranya Nwudi juga terbukti menjiwap para saksi Serta menculik para saksi yang menolak membantunya Fonis hukumannya pun diperberat Hingga dia akhirnya bebas pada tahun 2016 yang lalu Terima kasih telah menonton!